Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Kota Madiun ada satu kedai rumah makan yang mengusung konsep berbeda dengan menyungguhkan aneka menu masakan asli Korea Selatan, yakni beraneka ragam jenis mie. Yang menjadi andalannya adalah samyang chicken, eboki, dan bibimbap. Selain makanan berat, di kedai mie ini juga terdapat menu kudapan dan beraneka minuman segar untuk pelanggan setianya. Semua masakan di kedai ini dijamin halal dan dimasak saat itu juga. Karena proses pemasakan yang bersih dan fresh tersebut, maka tak heran jika kedai makan ini banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Halo selamat siang. Halo. Dewi. Oke ayo. Ya. Mbak, aku banyak tau nih sebenarnya asal pulang, ada mie Korea gimana? Oh gitu, jadi begini. Sebelumnya disini tuh bukan Masita mie Korea namanya. Oh bukan ya? Oh, namanya tuh mie de gebrak. Oh mie de gebrak. Terus seiring berjalannya waktu, nah disini diganti dengan nama Masita mie Korea. Itu ide dari guru kaunernya Masita. Namanya Pak Rahmat gitu. Jadi dulu itu ceritanya Pak Rahmat pernah bekerja di Korea selama lima tahun. Nah, setelah itu pulang dari Korea langsung buka di Korea ini. Namun namanya mie de gebrak itu tadi. Mbak, mau tanya nih, ini tadi angkosan samyang yang sama Teboki. Bisa diceritakan gak sih Mbak, sebenarnya samyang sama Teboki ini di Korea sendiri merupakan makanan berat apa cemilan lagi? Oh gitu, kalau yang ini ya, samyang chicken ini merupakan makanan berat. Iya, kalau Teboki ini termasuk makanan ringan ya. Karena termasuk sejenis kue beras yang terbuat dari tepung beras gitu. Oh gitu, ini pun juga terbuat dari tepung beras ya Pak? Iya, yang tebukinya. Untuk samyang sendiri, samyang ada di Masita Bikorea ini, apakah sama dengan di Korea Mbak, bentuknya dan cara penyajiannya, serta ini, apa namanya, bumbunya tuh apa yang sama? Oh gitu, kalau bumbunya jelas beda ya Kak. Cuma kita ngangkat konsepnya pakai konsep Korea, bumbunya pakai citarasa Indonesia gitu. Agar apa itu tidak menghilangkan citarasa Indonesia. Karena kalau kita pakai bumbu asli Korea, nanti gak cocok sama lidah orang Indonesia gitu. Nah, ini kira-kira, apakah pilihan sudah benar Mbak, kalau ke Masita ini apa nih? Coba menunggu ini. Iya, ini benar sekali Kak ya. Oh gitu? Kenapa Mbak bisa diceritakan, kenapa kok bisa menjadi bestialernya di Masita Bikorea ini? Iya, karena samyang merupakan salah satu menu favorit ya di Korea juga gitu. Tupuki juga itu termasuk menu favorit juga. Nah, dan kebanyakan dimadulkan termasuk banyak penggemar Kipopos. Nah, kebanyakan yang dicari samyang sama Tupuki itu sendiri ya. Ada lain sih menu bumbu bumbu, ya. Itu menu makanan khas Korea juga. Jadi itu isinya nasi hitam dari Korea. Harusnya ada di sini ya Pak ya? Ada ya. Tadi belum ada. Mbak Belanda benar-benar ya pesen ini? Iya, benar-benar. Terima kasih. Bersama. Oke, sampai majum today Tadi Ayu sudah pesan Samyang dan Teboki Dan Ayu juga sudah tanya-tanya ke leader Chefnya di Masutami Korea ini Tentang Samyang dan Teboki Dan It's time to markicip dan markikan Mari kita incip, mari kita makan Yuk, capcus Oh iya, makanan boleh Korea Tetapi minuman tetap Indonesia Yaitu estes segar Di siang hari Sama-sama, hari ini Ayu pengen Incip dari Teboki Terlebih dahulu ya teman-teman Nah, kita incipin Teboki dulu Rasa dari Teboki sendiri seperti apa sih Ayu penasaran Teksturnya yang kenyal Karena memang tadi Di awal sudah dijelaskan oleh Leader chefnya Kalau ini adalah semacam dari Tepung beras Jadi Lebih Kenyal Teksturnya Mari kita makan ya Rasanya dari Teboki sendiri ini Sangat kenyal dan guris Ini sekali ya Kalau kata orang Korea sih masih tak Enak, lezat dan mantap Dan bumbunya sendiri pun juga Sangat matching dengan Si Teboki sendiri ini Karena bumbunya memang terasa pedas ya Pedasnya tuh khas banget orang Korea Nah, yuk kita coba lagi Oke, selamat menikmati today Yuk kita Incipin menu yang kedua Yaitu Samyang Chicken Samyang Nah, disini hari ini Di Masa Tami Korea sendiri Ada beberapa level ya Mulai dari level 1 Sampai level 7 Untuk Samyangnya Dan hari ini Ayu pesen Samyang Dengan level 7 Eh, bukan Level 3 Nah, gak perlu banyak rasa basi lagi Yuk langsung kita Sikat Kita makan Kita incipin Rasa dari Samyang yang super duper Enak ini ya Dari tampilannya pun juga Sudah sangat menggoda Menggelora Dan Gak sabar nih Ayu untuk incipin Si Samyangnya sendiri Jadi Untuk topping di Samyang sendiri Ini ada acar Terus ini ada Sepertinya ini Siomai ya Terus ini juga ada Pangcit ya Pangcit dan Ada sosis juga teman-teman Ada juga Ini Apa ya Taburan dari Ayam yang di cincang Dan terakhir ada Taburan wijen Gak lupa Disertakan Acar Indonesia Bukan acar Korea ya Kalau acar Korea namanya Kimchi Kalau acar Indonesia Ya acar aja Terdiri dari Mentimun dan Warto Uuuu 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 Wow samyangnya enak banget guys mashita luar biasa nagih hai 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 selanjutnya level samyang level 3 ini memang sudah sangat luar biasa pedes banget jadi buat kalian yang enggak suka pedes ayu sarani mending ini deh level 1 aja deh karena fungsinya sudah sangat meledak-ledak di mulutku dan ini enak banget dan matching rasanya pun enak dan sepertinya cocok dengan lidah orang Indonesia seperti itu nah sabun adun today yang spesial dari Korea adalah adanya bibimbap sebenarnya apa sih bibimbap itu nah bibimbap itu merupakan nasi campurnya orang Korea ada sekarang bibimbap sudah ada di depan ayu Nah di dalam satu porsi bibimbap ini terdiri dari satu piring nasi dengan dilengkapi ada mentimun ada cincangan daging ada wortel rebus ada sautie dan sawi rebus disini sudah dilengkapi dengan telur ya ini yang ayu pesan adalah telur yang sudah digoreng jadi buat telur sangat matang dan disini juga ada yang namanya kimchi nah kimchi sendiri adalah acar khas Korea pastinya dirungkapi dengan saus ya biar rasanya lebih stikmat dan mendengar kita coba ingin gimana sih bibimbap yang katanya enak banget caranya makan pun cukup simpel ya kalian boleh menuangkan sausnya langsung ke atas bibimbap bisa langsung atau mungkin buat kalian yang enggak suka sausnya dicampur boleh langsung makan secara terpisah gitu kalau ayu sih mending makannya dipisah aja tapi jangan jauh-jauh ntar kangen yuk matikan Mari kita makan untuk soal harga dijamin bersahabat dengan kantong kamu karena harga dari setiap makanan di kedai makan mik korea ini berkisar mulai dari Rp 8.000 sampai dengan Rp 21.000 bagaimana murah bukan nah sahabat Madun Sudi itu tadi keseruanku di dalam menghabiskan waktu makan siangku di kedai Masutami Korea jadi buat sahabat Madun Sudi yang penasaran dengan rasa nikmat dan lezatnya masakan asli khas Korea langsung datang saja ke jalan selayu timur nomor 78 kota Madun tepatnya di kedai Masutami Korea terima kasih katakan tidak pada juga ilegal dan tetaplah hijab dan baik di dalam memanfaatkan wifi gratis dari pemerintah kota Madun Sekian ayo mi jaya melaporkan untuk Madun Sudi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!